Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang salah satu bentuk manifestasi dan ekspresi dari buah roh kudus yaitu kebaikan atau goodness Salah satu ciri atau tanda seseorang dipenuhi dan dipimpin oleh roh kudus adalah dia akan makin bertumbuh di dalam kebaikan dan kebaikan yang terpancar di dalam kehidupan kita merupakan salah satu tanda bahwa kita adalah anak-anak terang Firman Tuhan di dalam Efesus fasal yang kelima ayat yang ke sembilan mengatakan tetapi terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran Bapak Ibu Saudara-saudara kebaikan yang kita lakukan bukan semata-mata hasil usaha kekuatan kita tetapi kebaikan adalah merupakan karya roh kudus yang bekerja di dalam diri kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus kebaikan itu bukanlah buah kita tetapi buah roh kudus di dalam kita kebaikan seharusnya Saudara terpancar di dalam perkataan dan perbuatan kita sehari-hari ada begitu banyak bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini mulailah dari hal-hal yang paling sederhana misalnya Saudara kita bisa menyemangati hidup orang lain kita bisa memberikan kekuatan kepada orang lain di masa pandemi COVID-19 ini Saudara semua kita membutuhkan untuk saling menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain kita juga Saudara bisa menjadi pendengar yang baik bagi pergumulan orang lain sekalipun Saudara kita tidak selalu bisa memberikan solusi dan jalan keluar terhadap pergumulan orang lain contoh lain Saudara di masa pandemi COVID-19 ini sebagai suami kita bisa sesekali Saudara membantu istri kita mencuci piring di dapur itu pun adalah salah satu bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam keluarga kita hal-hal yang saya tebutkan tadi hanyalah sebagian kecil dari begitu banyak contoh kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini kebaikan yang kita lakukan Saudara kita tidak boleh berpusat untuk kemuliaan diri kita sendiri kita melakukan kebaikan bukan bertujuan untuk mempertontonkan atau memamerkan kesalahan diri kita kita melakukan kebaikan bukan bertujuan supaya kita dipuji oleh orang lain tetapi kita melakukan kebaikan semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan Tuhanlah sumber kebaikan di dalam hidup kita karena kita sadar kita sudah dan terus menerus menerima kebaikan dari Allah yang maha baik di dalam hidup kita Saudara dan saya hanyalah alat sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan dan memancarkan kebaikan Tuhan kepada sesama kebaikan yang kita lakukan pada hari ini mungkin bisa saja besok dilupakan oleh orang lain kebaikan yang kita lakukan mungkin bisa saja tidak dihargai tidak diperhitungkan oleh orang lain tidak ada orang yang berterima kasih kepada kita namun saudara jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan teruslah menabur kebaikan di dalam kehidupan ini karena pada akhirnya Tuhan sendirilah yang menjadi penilaian sempurna atas kehidupan kita asalkan Tuhan disenangkan dan dimuliakan di dalam hidup kita itulah kebahagiaan hidup kita yang sesungguhnya kiranya Allah roh kudus menolong dan memampukan kita untuk menabur kebaikan di dalam hidup ini Tuhan Yesus memberkati